selamat menikmati selamat menikmati halo assalamualaikum semuanya hari ini hari kamis tanggal 14 Mei 2023 ini saya dapat info terjadi laka truk sampah terguling ini saya lagi di perjalanan sudah terlihat ada kemacetan untuk lokasinya ini berada di jalan Banjar Ciamis daerah warung jeruk ini cukup panjang juga nih macetnya selamat menikmati oke jadi tadi macetnya cukup panjang juga nah ini ketika saya sudah sampai di lokasi ini terlihat ada tumpukan sampah yang sedang dibereskan nih sama warga dan itu dia terlihat ya ada truk yang terguling nah itu truk sampahnya ini tumpukan sampahnya menutup jalan jadi kendaraan gak pada bisa lewat harus nunggu sampahnya selesai diberesin dulu kayaknya nih infonya ini kecelakaan tunggal dan tidak ada korban jiwa ini ada bus base premium dari arah Ciamis ke arah kota Banjar ini coba lewat dan ternyata bisa ya bisa untuk bus bisa lewat dan itu di belakangnya juga ada bus Gapuraning Rahayu ini lalu lintasnya sementara sudah bisa jalan ya dibuka tutup dulu dan ini ada truk Tronton Wingbok Kino aduh oh slip 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 mah ini ternyata truk kinonya agak kesulitan dan soalnya ban sebelah kirinya itu slip ini sama warga dicoba dibersihkan dulu ya sampahnya itu ban yang bagian sebelah kirinya itu jadi nginjek sampah licin jadi slip gak bisa lewat ini lagi dibersihin dulu nih ini truknya coba dimundurin dulu ini truknya coba dimundurin dulu kita pindah dulu ke sebelah kiri biar keliatan jelas aduh ini lumayan baunya nih masih slip ya masih slip ini sama warga di arahin supaya mundur lagi soalnya masih ada jarak tuh di belakangnya dan ternyata masih slip juga ya masih slip dua cersia dua 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 ini ada truk sampah juga truk sampah yang lain ini kayaknya sengaja disiapin buat ngangkut sampah dari truk yang tergulingnya ini truknya lagi parkir dulu kayaknya habis ini mau mundur buat ngedeketin ke sampahnya nanti diangkut sama truk yang ini dan ini truk prontornya mau coba jalan Alhamdulillah udah bisa jalan udah gak slip ini truk sampahnya lagi disiapin buat diturunin bugnya ada truk tam kargo warna kuning ini warganya lagi pada bantu buat bersihin sampahnya dimasukin ke bug truck sampahnya nah ini giliran lalu lintas yang dari arah kota banjar ke arah jamis yang dibuka sudah banyak kendaraan yang tertahan gantian lagi sekarang yang dari arah jamis ke kota banjar yang dibuka ada truk truk trontor hino ini yang sering nonton penasin di belakangnya ada truk pusho pusho oren pusho enggel ya gantian lagi yang dari arah banjar ke arah jamis yang dibuka ada bus pariwisata ini hari minggu jadi kayaknya bakal banyak bus pariwisata yang lewat ini yang jongkok di bawah kayaknya pak sopirnya soalnya kelihatan lagi kesakitan atau mungkin kenet atau yang lainnya saya gak tahu lagi dimintai surat-surat sama pak polisi sampahnya masih terus dibersihin sama warga ini kelihatan sedikit tapi ini sebenarnya lumayan banyak ya satu truk sampah dan kayaknya ini prosesnya bakal agak lama selamat Terima kasih telah menonton 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 Pokoknya Terima kasih telah menonton 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 ini kayaknya mau langsung dibawa ya langsung ditarik kayaknya sama truk dereknya hai 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 selamat menikmati dan ini dia truk sampahnya langsung dibawa sama truk beratnya ini udah beres proses evakuasinya tapi kayaknya belum selesai ya ada truk damkar kayaknya mau bersihin jalannya nih ini lagi dipersiapin dulu selangnya sama petugas damkar kayaknya memang harus dibersihkan soalnya bau sampah sama ada cenceran solar juga dari truk yang gulingnya jadi bahaya buat pengendara yang lewat selamat menikmati selamat menikmati nah begini ya proses pembersihan jalannya sama petugas damkar biar nggak bau sama nggak licin soalnya tadi ada tumpahan solar selamat menikmati dibantu disapu juga biar benar-benar bersih jalannya oke ini karena sudah banyak kendaraan yang terjebak macet karena prosesnya cukup lama juga ini laluritasnya mulai dibuka terima kasih selamat menikmati selamat menikmati dan ini dia kemacetan yang terjadi ya selamat menikmati sudah banyak kendaraan yang terjebak ini kendaraan-kendaraan yang terjebak macet ini dari arah panjang ke-ciamis ke-tasib dan ke-tasib dan ke-tasib antrian kendaraannya ini sangat banyak sangat panjang soalnya yang hari minggul jadi banyak pia baru pulang ke-tasib dan kebanyakan dari pandaran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai di tanjakan jibeka pun ternyata masih macet panjang tak sampai mana ini macetnya bisa di kira-kira ini berapa kilo nih panjang macetnya sekalian buat yang belum tahu tanjakan jibeka ini posisi di tanjakan jibeka pas lagi turun selamat menikmati 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 Dan ternyata ini macetnya sudah sampai ke daerah Karang Kamulian Jadi sangat panjang sekali macetnya Jadi terima kasih banyak untuk yang sudah menonton video ini sampai akhir Sampai kembali video berikutnya